Intro Ciao ragazzi, komestate, semoga sehat selalu ya So, today we're gonna share you authentic pasta carbonara recipe Yeay! Okay, so to make carbonara so easy, you only need 3 things, what is? Yeah, okay, pasta, whatever you want, we will use peachy, it's a kind of spaghetti, fresh spaghetti Okay, and then? Then, bacon, eggs, and pecorino, or parmesan Ah, okay, so actually you can use any kind of pasta, and if you don't have bacon, or you wanna make the halal version, you can use smoked beef, right? Yeah And also, if you wanna make the vegetarian version, you can change the beef to? Asparagine Okay, and it's so important that you don't use panna, milk, cream cheese, or anything to the carbonara Not at all So, how's the authentic Italian carbonara? You wanna know the recipe? Let's get started! Let's go! Langsung kita mulai aja, pokoknya resep ini bebas drama banget, kalian cukup rebus air, dan siapkan pasta yang kalian mau masak Terus, kalau airnya udah mendidih nih, jangan langsung masukin pastanya, tapi masukkan garam, terus habis itu apinya dikecilin yang paling kecil Kenapa? Karena kita mau masak daging baconnya dulu Kalau kalian nggak ada bacon, bisa pakai smoked beef, atau bisa juga pakai asparagus, kalau mau yang vegetarian Oh iya, jangan dikasih minyak ya, karena nantinya si panceta atau baconnya akan mengeluarkan lemak dan juga minyak Jangan lupa kasih lada, terus diaduk-aduk, diaduk-aduk Siapkan kuning telur, kita pakai 3, karena biasanya 3 butir kuning telur itu untuk porsi 2 orang Jangan lupa aduk sesekali pancetanya, kita nggak mau pancetanya jadi gosong ya Terus, tambahkan juga lada dan garam di kuning telur sesuai selera Nggak pakai juga nggak apa-apa sih, karena si pancetanya kan udah asin Nah, kalau kondimennya udah siap, baru kita rebus pastanya selama 5-6 menit Nggak usah lama-lama ya, kalau di Itali sukanya yang al dente alias nggak terlalu matang Kalau kalian mau pakai keju, jangan lupa diparut dulu kejunya Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa ya, ini opsional banget sesuai selera aja Selanjutnya adalah proses yang sangat penting yaitu Memasukkan air rebusan pasta atau air mendidih 3-4 sendok makan aja ke kuning telur Kemudian dikocok, proses ini sangat penting karena akan mematangkan si kuning telur secara parsial Jangan lupa juga ya untuk cek pasta dan baconnya Nah, kalau pastanya udah mateng, langsung saring deh Masukkan pasta ke pan bersama bacon, kemudian diaduk Biarinlah ya luka agak-agak gaya sedikit Yang penting pasta dan baconnya tercampur rata Minyak-minyak dari baconnya juga tercampur ke pastanya Kalau udah, matiin kompor Terus masukin si kuning telur tadi Karena pannya masih panas, ketika kita aduk dan kita campurkan si kuning telur Maka dia secara otomatis akan menjadi lebih matang Jadi, creamynya itu dari si kuning telur yang setengah matang Jadi, creamynya si carbonara itu bukan dari susu, bukan dari panah Tapi dari kuning telur Udah, gini aja dan udah matang Siap dimakan Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, subscribe, and share Ciao, ciao Sampai jumpa